Oke, selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak bonsai elegan Dengan sistem stek dan cara pengambilannya seperti ini Jadi ujungnya yang batangnya sudah tua dipotong Sekitar 5-10 cm itu sudah cukup untuk bahan stek Dan bonsai ini bagus untuk ditaman dan juga bagus untuk ditanam di pot Oke, ini cara stek yaitu bonsai elegan dan bonsainya seperti ini Ini cara steknya mudah sekali Tinggal masukkan media tanam di pot Jadi penuh saja Ini saya jadikan 3 pot Oke, seperti ini dan ini tanamannya ini bisa dibikin 1 pot 3 1 pot 3 dan ujungnya ini Ini sudah bekas potongan pisau nya tajam sekali Ini kita kurang-kurangi seperti ini Yang di bawah daun ini dibuang di sekitar Dimasukkan ke media tanam sekitar 2 cm Ke media tanam Sistem stek seperti ini Sistem stek seperti ini Jadi ini bonsai elegan dan nanti dibikin satu-satu bisa Ini dimasukkan sekitar 2 cm Langsung di Tarik ke tengah media tanamnya Ini cara steknya seperti ini Ini daun-daun bawah dibuang Ini sekitar dimasukkan ke media tanam sekitar 2 cm Ya, dimasukkan 2 cm seperti ini Bisa dijadikan satu saja seperti ini Ini cara perbanyak bonsai elegan dengan stek batang Jadi mudah sekali Jadi satu nanti juga bagus jadinya rimbun Tinggal membentuk pembentukan itu secara berkala Karena menunggu pertumbuhan Jadi bonsai elegan ini diperbanyak dengan stek batang Untuk penyakitnya kutu putih Dan bisa diobati obat hama tanaman hias Jadi bisa disemprot Untuk membentuk itu biar rimbun, biar cabangnya banyak itu dipangkas Ya, jadi membentuknya dipangkas Oke, sampai disini informasi dari saya tentang cara perbanyak bonsai elegan Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih